ini kalau kita potong itu gitu ya karena ini dari maizena jadi cenderung ada kriuknya, gini bukan kalau bunda ma'am ya kriuk cuma kalau udah kena ludah itu ambiar, enak-enak Assalamualaikum sahabat dapur bunda Keisha, ini namanya semprit susu, buatnya sangat simple banget karena kita cuma menggunakan 3 bahan, tapi rasanya nyusu banget, kemudian teksturnya itu klik gitu renyah banget kalau kena mulut, langsung lumel yuk langsung disimak, apa saja yang bunda perlukan 125 gram ini margarin boleh dimix dengan butter kemudian 200 gram tepung maizena, 80 ml susu kental manis pertama bunda akan campurkan dulu margarin dan susu kental manisnya coba di rumah, walaupun ini cuma bunda menggunakan 3 bahan, tapi kalau misalnya mau melambahkan perasa misalnya perasa vanili boleh, atau kadang-kadang ada yang suka ditambahkan perasa susu juga boleh, seperti ini aja ini bisa di mixer boleh, pakai tangan, pakai whisk juga boleh sekarang bunda mau mixer terlebih dahulu asal tercampur aja nah sekarang bunda akan tambahkan maizena tepung maizena nya kita campur aja biasa begini kalau misalnya mau dicampur pakai tangan juga boleh nah ini nanti mau bunda bagi dua yang satu warnanya tetap seperti ini dan yang satunya bunda kasih warna coklat biar ada dua rasa nah adonannya sudah jadi seperti ini ya sobat di rumah ini kalau mau langsung jadi ini sudah jadi tapi bunda kan mau dibagi dua ya yang satu mau bunda kasih warna coklat jadi sobat di rumah mau satu warna apa dua warna mau enggak ini bunda mau bagi dua dulu nah sobat di rumah disini bunda akan tambahkan coklat bubuknya bunda tambahkan satu cendok makan kemudian bunda tambahkan juga pasta coklat sedikit aja biar warnanya mantep nah sekarang bunda akan campur terlebih dahulu nah sobat di rumah ini bunda sudah siapkan loyangnya jangan lupa kita olesi dulu dengan margarin nah seperti ini baru sekarang kita siap cetak dulu nah sobat di rumah ini sekarang adonannya bunda masukkan dulu yang plastik segitiga jangan lupa untuk plastik segitiga yang satunya sudah kita kasih sepuit ya jadi seperti ini nah ini tinggal kita bentukkan disini bismillah ini sesuai selera saja jadi sepuitnya mau yang bintang apa mau yang ini sesuai selera nah ini atasnya bisa kita kasih coko chip satu-satu nah sobat di rumah ini sekarang warna coklatnya sudah masukkan juga ke dalam plastik segitiga seperti ini yuk nah untuk yang warna coklatnya begini aja sama untuk hiasannya yang coklat bunda pakai sisa adonan tadi yang kuning jadi bunda plastik kecil gitu nah ditaruh aja di atasnya begini alhamdulillah sobat di rumah ini yang coklat dan yang putih sudah jadi sekarang bunda mau oven bunda sudah panaskan oven dengan suhu 150 kurang lebihnya kemudian untuk lama waktunya bunda kurang lebih set 20 menit itu bunda pakai api atas dan bawah alhamdulillah sudah panas ovennya ini bunda langsung bisa masukkan ini nanti bisa kita ganti pindah posisi ya bismillah alhamdulillah hmm baunya itu susu banget karena memang ini tidak pakai gula ya jadi manisnya itu cuma didapatkan dari kental manisnya bismillah hmm taunya semplit susu ala dapur bunda Keisha sudah siap terima kasih sudah mengikuti video bunda kali ini semoga bermanfaat dan tetap semangat berbagi selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.